Karena sepanjang perjalanan pemerintah Kota Bekasi baru kali ini tempat di mana institusi para saudagar ini melakukan MOU dengan pemerintah Kota Bekasi. Jadi kalau sudah ada MOU berarti ada ikatan hukum secara legal, ada kerangka kerja yang harus kita implementasikan dan menjadi komitmen bagi kita bersama. Tadi Ketua Kedid Jombar meminta kantor. Ini cobalah Ketua Kedid Jombar menugaskan beberapa anggotanya jika ada diantara lahan-lahan yang dianggap strategis, mungkin bisa disarana-rasarana. Kita putuskan, pemerintah Kota putuskan penggunaannya untuk kantor Kedid. Kalau memang Kedid, kalau memang Kedid belum ada dananya, saya sanggup juga membangunkan satu kualitas. Karena ini penting. Jadi jangan berpikir di situ banyak pengusaha, dia juga mampu, ketinggalan. Nah, di cara berpikir. Kemarin, pada saat saya keunjungan ke kantor imigrasi, kantor imigrasi itu waktu saya wakil wali kota pada saat itu dan Pak Menterinya adalah Pandi Matalata, dua tahun saya merintis supaya imigrasi ada di Kota Bekasi. Karena warga kita ini larinya ke Kerawang dan Lender. Saya datang kemarin, ada 200-300 orang tiap hari datang ke kantor imigrasi. Itu pun juga waktu saya PNLT itu saya berikan tempat, karena waktu itu kantor pariwisata pada saat itu. Sekarang belum layak. Dia kemarin sudah beli tanah. Tapi karena tadi APBN kita depisis dan Kementerian dan Kumham mengurangi, termasuk kantor imigrasi. Saya buatkan MOU, saya bilang, sudah lah, kalau tanahnya sudah itu saya akan membangun di APBN 26 miliar saja. Nanti kita pinjem pakaian. Kita pinjem pakaian. Kadang-kadang orang berpikir, eh, APBN kita ke Kementerian Partikal lagi. Tidak. Karena dari awalnya sudah ada MOU, sudah ada perjanjian kerjasama. Dan aspek manfaatnya...